Halo guys, gue Zellwinters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue mau ngeliatin gimana 4 nobel yang baru nih ya guys Jadi gue udah nyiapin amunisi nih buat ngelawan 4 nobel yang baru Ya mungkin disini gue akan skip-skip aja, gue bakal ngeliatin pas gue ngelawan 4 nobel barunya aja Kayak Badniks, Dinbert, terus Denglong sama Arinodile Ya sekedar informasi nih guys, jadi kita tuh bisa dapetin Primal Flood dari parasaur yang ada di Vilt atau yang ada di Royal Charm Dan Primal Floodnya seperti udah gue kasih tau kemarin ya, dia bisa bikin ini nih guys Nah ini ya, bisa bikin Advanced Royal Charm guys Nah disini gue punya 10 dan gue akan buka semuanya ya Ya mungkin akan lama ya kalau gue tampilin semuanya, jadi mungkin gue akan tampilin 4 aja, nobel yang baru aja guys Dan ya nanti gue akan liatin gimana ininya guys, gimana drop-an ya Oke, gue akan langsung buka yang pertama Ya dan mungkin kalau bukan nobel yang baru mungkin ya seperti tadi gue bilang ya, gue akan skip aja Dan disini juga gue solo guys, semuanya gue soloin, oke Ayo please yang bagus Oh, langsung Denglong guys, nice Oke oke oke, gue akan lawan Dan ini levelnya 57 guys Biasanya tuh nobel yang keluar disini levelnya 45 Cuman mungkin 4 nobel ini tuh pengecualian ya, mungkin ya Ya jadi gue rasa sih kalau nobel-nobel yang baru ini mungkin sedikit lebih susah Oke ini kelihatannya mirip kayak sejenis serigala-serigalaan aja gitu ya Kayak flame wolf, frost wolf gitu guys Oke dia jadi nyerangnya tuh ke area depannya dia aja guys Mungkin ini sedikit mudah ya, mudah dihindarin Nah ini ada skill areanya juga Ya jadi mungkin disini gue akan liatin mekaniknya sedikit ya Nah ini ada skill area yang gedenya, nah itu kayaknya pasti kena guys, areanya gede banget Dan selain skill yang ini tuh biasanya dia nyerangnya Aduh, biasanya dia nyerangnya di bagian depannya dia doang Oke Lumayan keras, lumayan keras Nah itu ya kalau kena yang skill yang dari depannya tuh lumayan sakit guys Nah itu ya, itu kayak gitu tinggal di Royal Tempest aja guys Oke jatuh dia, jatuh dia, jatuh dia Aja Ini sih menurut gue ini ya mungkin keras, cuman damage-nya tuh gak gitu sakit guys Cuman lebih keras aja ya daripada nobel yang biasa Ini seperasaan gue aja gitu ya Oke gue akan liatin nih nge-kill dia berapa lama guys Ini nih, aduh nyangkut, nyangkut, ampun Oke, gak apa-apa, gak apa-apa Nah ini tinggal di Royal Tempest aja kayak gitu Ya sekitar ngitung 2 detik-nya lah kalian ya Buat buka Royal Tempest pas lagi skill area yang gede banget ya tuh guys Sisanya sih skillnya gampang dihindarin ya Karena dia cuman nyerang depannya dia doang guys Jadi kalian tinggal ke belakangnya dia, kayak ke samping kayak gitu ya Gampang guys Oke Jadi dia sih gue liat serangannya tuh ada 3 jenis ya Ada 3 jenis yang sering keluarnya Yang pertama yang skill area gede banget Yang kedua yang nyerang di depannya dia doang Tuh yang kayak gini nih Nah tuh kayak gitu ya depannya doang Dan kayak ada satu yang area gini Nah ini dia, ini dia area ya Damage over time field attack guys Jadi kalian tinggal ngindar aja dari situ Dari api-apinya ya Nah ini kayak gini Kalian bisa Royal Tempest atau Ngindar Cuman gue sih prefer ngindar sih ya Nah ini harusnya gue simpan Royal Tempest gue buat disini Ya jadi saran gue kalian simpan Royal Tempest-nya buat skill area yang Ini ya, yang gede banget ya itu Karena itu kayak pasti kena gitu Sedangkan yang lain kalian bisa ngindar aja Kanan-kiri itu gak akan kena guys Sisanya sih ini tinggal dipukul-pukul aja Oke ini ada serangan yang keempat Dia nyerang damage 9-nya ya Kayak gitu Kayak skillnya Ya kayak monster-monster grand gitu lah ya Yang di bawah kita Yang area di bawah kita gitu Cuman itu kayak rade jarang gitu Oke ini damage gue juga cuman masuk 12 ribuan Divine card guild biasanya bisa 20-30 ribuan Ini kayaknya memang dibikin sedikit lebih keras kayaknya ya guys Oke serapin gue udah inalilahi Linkert juga gue udah inalilahi juga guys Gue lagi gak punya stock ini guys Gue lagi gak punya stock pet d4 Jadi yaudahlah gue soloin aja Biarin serapin sama linkert gue mati guys Ini udah 5 menitan ya Ini masih 1.4 lagi Ini lumayan lama guys Keras guys Nah itu ya kadang-kadang itu susah gitu Buat di skill area yang gitu Oke dikit lagi Dan menurut gue sih Dan menurut gue sih Kayaknya kalian lebih baik Simpen royal tempestnya itu khusus buat Skill area dia yang gede gitu Yang lain hindarin aja guys Ya kalau kalian kepepet bisa siapin potion ya Kalau misalkan kalian gak yakin royal tempestnya bakal kena gitu Kalau ngelawan kayak ginian So ini keras banget Jadi kayak lumayan makan waktu aja gitu ya Nah itu ada juga skill Nah itu yang kayak amber Kayak Ini gue kayaknya ngeheal aja Daripada-daripada guys Nah ini Royal tempest Nah kayak gitu Jadi kalian tinggal siapin Royal tempestnya buat skill itu Yang gue maksud tadi guys Yang lain tinggal dihindarin aja Dia tuh ngepot aja guys Kalau emang gak kehindar gitu Oke Lagi Oke Lagi mati Belum mati Belum mati Ini ketolong radiance Oke Nice Ini baru pertama kali ya Gue ngelawan ini Dan gue akan liatin Apa yang gue dapet guys Ah Gak hoki guys Gue gak dapet phoenixnya guys Gue cuman dapet down doang ya Cuman Ya lumayan sih Lumayan Noble bisel ya Lumayan Dan ya oke Gue akan tunggu dulu Dan gue akan buka lagi Sampai gue dapet boss baru guys Oke gue akan summon lagi Semoga noble baru ya Kalau bukan noble baru Gue akan skip Mau gue noble baru Please Apapun Dan semoga juga beda gitu ya Biar enak aja gitu Bisa ngeliatin ke kalian semua Noble yang beda Batniks Atau Dinbear Atau Rinodale Please Yang terletiga itu Oh Rinodale Nice Oke ini kita langsung Liat aja Jadi ya Sebenernya gue udah pernah ya Gue ngelawan Rinodale ini Pas temen gue yang buka Jadi ini Basically Ini tuh Ember guys Dikuatin aja Dikit Model serangannya Bentuknya Dan ya Apapun gitu Ini cuman ember Yang digedein Dan diwarnain Ungu gitu ya Jadi kalo Kalian ketemu ini Nggak usah khawatir Karena gampang Bener-bener gampang Skillnya guys Dihindarinnya gampang Dan gampang juga jatuh Oke Gue akan langsung aja Dia hajar dia Cuman ya Mungkin Seperti tadi gue bilang Ini adalah ember Yang dikerasin Berarti dia emang keras Ini tuh keras banget guys Walaupun gue rasa Dia nggak sekeras Yang denglong tadi ya Gue ngerasa Ini mungkin Di bawahnya denglong Karena Damage gue masuk Lebih gede disini Lagi kalo dia lagi jatuh Dan Rinodale ini sering banget Jatuhnya guys Ini udah ketiga kalinya Gue ngelawan Rinodale Ya mungkin mekaniknya Cuman kayak ember Dia bakal ngasih Skill di bawah Dan duri gitu ya Ke atas Kayak ember lah pokoknya Sama ditambah Dia ada skill area aja Sedikit gitu Ntar gue liatin Kalo skill area udah keluar Nah ini yang kayak ember ya Tuh Nongol kayak gitu Bikin stagger Bikin mental gitu Nah ini jatuh lagi Dan Karakteristiknya juga Persis sama kayak ember Yang sering jatuh ya Seperti kalian tau Kalo ember gacor tuh Sering banget jatuh gitu guys Dan ini juga sama Ya mungkin ini entah Apa bapaknya Kayak gitu guys Oke Udah tinggal Setengah kurang Dan disini juga kalian bisa liat Mingkrat Dan serapin gue itu Hampir gak berkurang ya Damagenya berkurang Cuman sedikit banget Ini mungkin Noble baru Yang termudah kayaknya Rinodale ini guys Jadi kalo kalian Summon sendiri Dan keluarin ini Jangan khawatir Pasti kalian bisa guys Mungkin masalah waktu aja Ini dihindarinnya Sekilanya gampang Damagenya gak ada dia Dan bener-bener Persis kayak kalian lagi Ngelawan ember Ember umu ya Ini gak tau nih Udah 25 ribu kali jatuh guys Tinggal hit-hit aja Dan gue harap sih Dan gue harap sih Gue dapet Plan Phoenix yang bagus Disini guys Karena gue belum punya Sama sekali guys Higgs Oke Oke Mungkin plan gue sih Ntar dulu nih Ini mau mati nih Dikit lagi Dikit lagi Oke Mati Kita ambil dulu ya Searching dulu Biar gak ngelangin guys Gue dapet Phoenix Crescent guys Gue dapet Phoenix Crescent Mana tadi Oh ini nih guys Gue dapet Phoenix Crescent Lumayan Oke guys Gue udah ngisi darah dulu Tadi ke rumah Dan gue balik lagi Buat Summon yang baru ya Semoga yang beda lagi Berarti yang belum gue lawan Adalah Bad Phoenix Dan Dean Bear ya Tinggal duit yang belum guys Dan tujuan gue Di video ini Semoga gue dapet Semuanya Yang 44 Gue udah dapet 2 Ini tuh gue punya Spool ya Tadi by the way Dan semoga dari Spool itu dapet semua Jadi world info Gue dapet juga guys Kayak gitu Oke Bad Phoenix guys Nice Bad Phoenix Oke Gue pake Storchling aja ya 3D manuvernya Gue lagi upgrade guys Jadi gue belum bisa Sasageo dulu guys Ya jadi ada sedikit trick Yang mau gue tambahin Ke teknik 3D manuver Disini ya Sasageo gitu Yang terbang pake Crescent Cuman Ya gue masih ngulik guys Karena ngegabungin 2 senjata Dan 3 senjata Di atas sekaligus Lumayan PR juga guys Cuman Bisa lah Bentar lagi guys Nanti gue liatin Teknik Sasageo terbaru gue guys Ini gue tinggal tembak-tembakin aja ya Dari bawah Ini prinsipnya mungkin Ini guys Kita harus Hilangin dulu Ininya Hilangin dulu IND nya Dia bar yang kuning Dan dia bisa jatuh Oke Dia bisa muter Wow berarti kayak ini ya Kayak burung Yang namanya Gue lupa itu guys Strato wing Kalau gak salah Ya Strato wing Kalau gak salah ya Kayak gitu Yang muter-muter gitu Nah dan Ini Lumayan cepet juga IND nya berkurang Kalian tinggalin Cara itu pantatnya guys Sebenernya gampang ya Kalian kalau mau tau Dimana weakness point monster Sekarang ini Jadi kalian tinggal pasangin Attendant kalian Sama range weapon Dan dia akan auto Nyerang weakness point Si attendant itu guys Jadi kalian tinggal Tinggal cari aja ya Attendant nya nyerang kemana Waduh 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 Kalian tinggal Liatin aja Si attendant itu Aras tembakannya kemana Dan tinggal ikutin aja guys Cari-cari Sekitar sana Kalau kalian gak yakin Dimana titik weakness Oke Jatuh dia Nice Kita akan langsung aja Ya Gimana sih Jatuh dia nih Kira dia Ini biasanya Kalau burung-burungan Kayak gini Kalau udah jatuh sih Ini ya Gak ada apa-apa Mungkin yang PR Cuma ambil aggro Sama ini aja Sama Meluangin AD nya Ini sering banget Jatuhnya juga Oke Radiance lagi Ini lumayan cepat Keliatannya guys Gak terlalu susah Skillnya mirip Struttle Wing Persis Jadi ada muter-muter api Terus ada matok-matok Sama ada Ngeluarin Duri juga dari bawah Kayak gitu Nah Kayak gitu ya Tadi Dengong juga sama Ada yang kayak gitu Ya mungkin Rada susah ya Kalau bikin semua monster Bener-bener beda Karena Jumlah monsternya Banyak banget Jadi monster-monster Yang ada di Cimeril ini Saling mengadaptasi Misalkan Kayak tadi ya Rinodell Mirip Ember Terus Denglong Mirip Wolf-Wolfan Dan ini mirip Struttle Wing Dan lumayan Banyak kemiripannya Oke udah setengah lagi Semoga gue cepat Dapet Phoenix Oh iya Gue mau ngelanjutin lagi Jadi Jadi gue itu Akan nyari Plan Plan Phoenix Dari kayak ginian nih Dari Bedniks Dinber Terus Denglong Dan satu lagi Apa tadi Rinodell Itu cuman Sampai gue dapet Plan Define Card Gel aja Dan setelah itu Mungkin gue udah Dan gue akan Coba tangkap Tangkap aja Kayak gitu Karena ya lumayan ya Define Card Gel itu memang Weapon daily Gue buat Kayak ngelawan Gren Noble Kayak gitu Jadi ya Gue ngerasa Paling gak gue harus Punya Phoenix Dan sekarang Udah mungkin gitu ya Buat didapetin Dan kalo ada pun Di Ocean Gue ngeliat Harganya tuh Gak gitu mahal Mungkin 500an aja Kalo 600an gitu guys Jadi Ya mungkin Disini sih Gue Semua armor gue Ini kalo kalian tau ya Soldier gue juga Masih Atmos Karena gue tuh Memang niatnya Semua tuh Pengen bikin gitu Semua dari hasil Gue bikin sendiri Karena pertama Gue ngerasa Ada keseruannya Disana Kalo kalian bikin tuh Dan jadi tuh Ada keseruannya Dan ya Hemat Ruby Tentu aja guys Oke Roll Tempes Ya cuman gak masalah juga ya Kalian kalo mau beli Ngincer atribut yang kuning Yang kompetitif banget Misalkan Boleh aja Silahkan Cuman kalo gue berharap Dari gacha gue guys Sekarang posisinya Gue butuh Satu senjata utama Ya gue Sniper gue ada Phoenix Armor-armoran gue Kurang shoulder Kurang bahu Dan mungkin gue harus Punya satu senjata Senjata mele gue ya Yang Phoenix Nanti gue akan Lihat dulu Semoga gue bisa cepet Buat dapetin Phoenix guys Oke Mati dia Oke Nice Apakah gue dapet Sesuatu yang Apakah gitu guys Coba Aish Plan lagi Down Oke lah Gak apa-apa Oke Gue akan Serat dulu Ngisi darah ya Dan gue akan Buka lagi nanti Berarti yang belum gue lawan Tinggal Linber ya guys Oke Ini dia Gue udah kembali lagi Dan gue akan Langsung summon aja guys Di tempat yang sama Seperti biasa Tadi gue pulang dulu Nisi darah Repair-repair Dikit Dan gue balik lagi Dan ya Semoga ini adalah Dinber ya Ya kalau gak Dinber Gue akan skip Ke rewacan berikutnya Karena Karena ya kalau ngeliatin Ngelau noble ya Gitu-gitu aja Dropannya juga Gitu-gitu aja Mungkin ya Yang berkesan mungkin Dropannya Oh Oh Bagus guys Dinber guys Oke berarti Complete ya Video gue ini Complete Bisa ngeliatin Empat-empatnya Noble sekaligus Ini gue soloin Empat-empatnya Dan kalian bisa Ngukur aja gitu Kekuatannya Segimana Dan kalian juga bisa Ngelakuin ini Berdua Bertiga Atau berempat ya Cuman dengan konsekuensi Ya dropannya Sebenernya sih Itu bisa diatur-atur aja Kalian bisa Janjian aja Yang penting Yang punya Charm-nya Yang ngeroll Misalkan Yang lain jangan ngeroll Cuman bantuin doang Kayak gitu bisa Atau kalian bisa ambil semua Dan dibagi rata Hadainya juga bisa Itu bebas aja guys Atur-atur aja sendiri guys Kayaknya Kayaknya Gampang juga ya Dinber ini Ya mungkin Dia diadaptasi Dari Bear Frost Atau Fire Bear Cuman tadi Si gue ngeliat Gak ada stance Aneh ya Pas tadi Dia kayak Radar-radar berdiri Cuman langsung Ngetack gitu Dia gak Diem berdiri gitu Cuman gue Akan liatin lagi guys Nah ini Tuh gak ada Merah-merah ya Cuman nyerang doang Ya langsung Langsung duduk lagi dia Jadi Bukan stance guys Itu tinggal Dihajar aja Ini sama kayak Frost Bear Di field guys Jadi gak Gak ada ininya guys Gak ada stance aneh Aduh Gak kena real time pass gue guys Oke Jadi sejauh ini Gue cuman Dapet Satu Phoenix ya Oke Jatuh lagi Model jatuhnya Juga sama Ini beruang Kepalanya Monyet kayaknya Gue harus ngerasa Kepalanya kayak Monyet guys Kayak itu tuh Yang boneka dufan guys Iya gak sih Oke Dan damage nya juga Gak terlalu gede ya Ke attendant Dan ke pet Dan ini sih Sama kayak Frost Bear aja sih Gue ngerasa skill ya Cuman ada tambahan Ini guys Ada tambahan Field Attack Yang sebenernya Sama aja Kayak Frost Bear Yang di field ya Cuman kayak ada Satu lagi aja gitu guys Ada lebih aja area nya Easy aja guys Ini tinggal dihindari Kayak itu ya Lihat mukanya Ngeselin guys Oke Kita hajar Dikit lagi Hampir Satu bar lagi guys Hampir Idih Gak ada terkena dong Cruel Tempes nya Oke Apakah gue dapet Bagus nih Kayaknya ini guys Kayaknya Kalau kalian Udah dapetin Phoenix Dari sini Mungkin Ada tantangan Baru lagi Karena Kita tuh harus Punya ini guys Ilustros Bisol Jadi mau gak mau Kalian harus dapetin Dari map yang Ilustros itu Kalau gak Tetep aja Gak bisa dibikin Cuman tenang aja Cuman butuh satu guys Jadi Ini menurut gue Mudah aja sih ya Kalau kalian nanti Seiring berjalanan waktu Ngejalanin map Dan dapet gitu Dan yaudah Tinggal build aja Jadi paling gak Kalian punya plan nya aja Dulu guys Kayak gitu guys Oke Dikit lagi mati Eh kecepatan gue Nah jadi disini Kalian harus nunggu Tiga detikan ya Sampai dia attack Buat Royal Tempest Gue kecepatan Oke Mati Oke Dikit lagi guys Dikit lagi Oke Mati Nah ini dia Apakah gue dapet yang bagus Please dapet sesuatu Yang apalah gitu ya Apapun Apapun gitu Ais Gak dapet Cuman dapet Plan down doang guys Oke Gak apa-apa Nanti gue akan habisin ya Royal Charm gue Dan gue akan liat Apa yang gue dapet Dari semuanya itu guys Oke Kayaknya segitu aja Video kali ini guys Ya Jadi intinya gue udah Ngelawan 4-4 nya Gue udah ngeliatin Mekaniknya Dan gue dapet Satu Phoenix Crescent guys Nanti gue akan Kasih tau lagi ke kalian Kalau gue dapet Phoenix yang baru Oke Kayaknya segitu aja Video kali ini Seperti biasa Support channel ini Karena gue bakal terus Ngasih informasi yang menarik Dan informatif Seputar Cimmera Jangan lupa Di like Dan di subscribe Dan sampai ketemu Di video gue yang lain Oke Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!